Halo, jumpa di channel Youtube Dynamics. Ini subwoofer Crescendo Evolution 712 dengan ukuran 12 inch. Ini ada pemasangan prosesor Ground Zero GZ DSP 4.8X. Ada power Crescendo Evo 1 A6 6 channel dan Crescendo Evo 1 A1 Monoblock. Untuk spekernya menggunakan Ground Zero Uranium 3W yang kita akan pasang di mobil Hyundai kereta ini. Oke, kita akan pasang perdam pada lapisan pertama di bagian dalam pintu mobil kereta ini. Dan hasilnya seperti ini dengan menggunakan perdam Ground Zero Silver 1.7 mm. Untuk bahannya, lemnya mengandung buti rubber. Yang dimana ini merekat dengan baik dan juga sangat ringan nih guys. Untuk lapisan keduanya, kita tambahkan dulu dengan perdam Ground Zero GZDA 1200 AL Gold. Ini fungsinya untuk menutup panel pintu yang berlubang seperti ini guys. Kita sempat lihat ada beberapa toko menggunakan bahan triplek untuk menutup panel ini. Yang dimana lama-lama kalau kena air bisa hancur. Dan juga waktu itu ada yang pakai plat bordes atau plat yang bolong-bolong buat custom grill subwoofer. Model sarang tawon, itu bisa karatan guys. Lebih baik kita pakai Ground Zero Gold aja. Karena ini terbuat dari bahan solid aluminium. Dan kalau kita ketok ini, bahannya kokoh ya guys. Untuk tebalnya adalah 0,3 mm. Jadi sangat tipis dan juga ringan. Nah, setelah pemasangan perdam Ground Zero Gold, baru kita tambahkan lagi lapisan ketiganya dengan menggunakan perdam Ground Zero GZDM3750AB Silver. Dengan tebalnya 1,7 mm. Setelah itu kita finishing dengan menggunakan alat roll sehingga dapat menempel dengan merata. Nah, di mobil kereta ini, kalau kita lihat posisi mid-bustnya rada di atas ya guys. Jadi suaranya bisa bagus nih. Untuk spekernya menggunakan Ground Zero GZUC165.3SQ dengan sistem aktif 3-way. Yang dimana menggunakan power crescendo EVO1A6 dengan menggunakan kabel RCA Flux Alto. Power kelas AB ini memiliki daya 6x60W. Dan untuk kabel spekernya menggunakan kabel spekernya Flux Alto. Untuk kabel suplanya menggunakan 4 AWG. Dan kita tambahkan lagi power monoblock crescendo EVO1A1 untuk subwoofernya. Ditambahkan lagi dengan menggunakan seikring pemecah isi 2 dan juga prosesor Ground Zero 8 channel GZDSP4.8X. Yang dimana keseluruhan barang ini kita letakkan di bawah jog depan kiri dan jog depan kanan. Untuk subwoofernya kita bikin custom box di bagian band serap dengan menggunakan kayu MDF ukuran 18mm. Setelah di finishing kita treatment lagi dengan menggunakan rock wool dan juga kita tambahkan darkron. Untuk box subwoofernya kita finishing dengan menggunakan bahan vinil berwarna hitam. Subwoofernya cukup unik merek crescendo. Magnitnya terbuat dari bahan neodidium. Untuk sasisnya ada ventilasi. Untuk cone-nya terbuat dari aluminium. Ukuran voice coilnya cukup besar yaitu 66mm. Dengan kapasitas Watt 300-600 RMS. Low bus subwoofernya ini bisa sampai di bawah 20Hz. Dan subwoofer crescendo EVO712 memang direkomendasikan buat kalian yang taruh di bagian band serap. Jadi bagasinya terkesan lapang. Dan sekarang kita akan bahas untuk spekernya ini. Kita angle pada pilar A dengan tarik menang. Kita atur posisi ketinggiannya terlebih dahulu ya guys. Setelah itu kita tarik menang di bagian tengah-tengahnya. Dan kita arahkan satu persatu mulai dari midrange dan tweeternya ini. Untuk spekernya menggunakan ground zero uranium. Dengan ukuran tweeter 1,1 inch. Bahannya silk dome tweeter. Dan midrangenya dengan ukuran 2 inch. Bahannya silk dome. Dan untuk kick covernya ukuran 6,5 inch. Kita letakkan pada posisi original. Dengan bahan aluminium cone. Dan untuk keamanan kita tambahkan si kring pusat yang kita letakkan pada bagian aki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati